Sudah bersama dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel, Bapak Silmi Karim. Bapak, terima kasih telah bersama kami. Pertama, mau tanya dulu hasil RUPS tahunan ini bagaimana, Pak? Hasil RUPS tahunan ini cukup baik, ya. Itu terdiri dari laporan kinerja, terus kemudian juga ada kaitan dengan transformasi, pergantian direksi, terus kemudian juga hal-hal lain yang kaitan dengan bagaimana kita mengupayakan kembalinya kinerja KIS yang lebih baik. Untuk restrukturisasi hutangnya ini bagaimana, Pak? Skemanya? Restrukturisasi hutang itu kan memang seperti sudah banyak di media, bahwa kurang lebih sekitar 2,2 bilion yang unsustain, sekitar 30 triliun, yang tadi juga sudah mendapatkan persetujuan, yang pertama adalah kaitan dengan adanya convertible bond, terus kemudian juga satunya lagi adalah melalui divestasi, kurang lebih itu 1 miliar, 1 miliar, jadi totalnya sekitar 2 miliar. Kalau yang sustainnya itu kan sekitar 600-700 juta, kalau di total itu 40 triliun, unsustainnya 30 triliun, sustainnya 10 triliun, yang 30 triliun itu adalah langkahnya dengan convertible bond dan satu lagi yang divestasi. Sudah dapat persetujuan dari kreditornya, Pak? Ya, kalau kreditor itu secara prinsip sudah setuju dengan adanya restrukturisasi hutang, karena memang ini tidak bisa dihindari, ya sekian lama, apa namanya KS itu sebenarnya dibiayai hutang untuk membayar hutang, sehingga ini terjadi banyak mismatch dan juga perlu dilakukan satu upaya, memang tidak mudah, gitu. Saya mengambil langkah ini adalah untuk mengakhiri pola penyelesaian yang tidak tuntas. Saya ingin menuntaskan ini, sehingga ke depan itu jalannya perseruan itu menjadi lancar, baik, kemudian juga ringan. Di samping itu kan untuk juga supaya kita bisa melakukan perbaikan kinerja yang signifikan, selain restrukturisasi hutang, juga ada detail, juga kita melakukan transformasi di internal. Misalnya adalah perampingan, terus kemudian juga pola operasi yang excellent, cepat, less birokrasi, sehingga ini akan mempermudah kita dalam proses pengambilan keputusan dan juga dalam hal merespon dinamika pasar, dinamika industri. Dan kita juga bukan hanya itu, di sektor kebijakan juga kita melakukan upaya untuk meyakinkan para pengambil kebijakan, pemerintah untuk bisa mendukung industri baja, menyehatkan industri baja, dan juga menyehatkan pasar baja. Seketika adanya Permendak 22 tahun 2018 itu kan langsung baja itu masuk ke Indonesia itu sebebas-bebasnya, karena tidak dilakukan border inspection. Kita minta kepada pemerintah waktu itu, akhirnya disetujui untuk dikembalikan. Ada tidak lagi post border inspection, tetapi pakai border inspection. kemudian juga selain itu adalah kaitan dengan upaya-upaya kita memberikan awareness, pengertian, dan pemahaman bahwa banyak terjadi proses circumvention. Pengalihan HS Code yang membuat bea masuk terhadap komunitas baja ini menjadi nol. Nah ini kan yang dirugikan banyak. Industri dirugikan, pemerintah dirugikan, karena pendapatannya hilang, terus yang diuntungkan siapa? Industri luar negeri, sama pengimpor dan pengekspor. Nah ini tidak fair. Nah ini yang kita perjuangkan dan sudah mendapatkan hasil, tetapi kita lagi kawal proses pelaksanaannya bersama dengan asosiasi baja di mana saya juga diketuanya. Kembali ke pertanyaan mengenai kreditur setuju atau tidak, prinsipnya setuju, tetapi detailnya itu kan harus ada negosiasi. Ya kan, kan bentuknya tidak semua sama. Ada yang kreditnya modal kerja, ada yang kreditnya investasi, terus kemudian ada yang punya bank pemerintah, ada yang bank swasta, ada yang asing. Nah ini kan treatmentnya beda-beda. Mereka punya perhitungan, bukan perhitungan, punya standar, sistem, pengendalian yang juga mengacu kepada induknya. Kalau Himbara relatif lebih mudah, karena memang ultimate shareholdernya sama. Terus kemudian dia mengikuti aturan OJK. Bank nasional kurang lebih sama juga, karena OJK sebagai referensi. Tapi ada juga bank-bank yang referensinya mengacu kepada induknya. Nah ini kan perlu proses. Sejauh ini tidak ada masalah yang signifikan, bisa kelihatan dari sisi kinerja juga membaik, penjualan naik 20%, itu tidak mudah ketika import itu dibuka. Memang ketika import dibuka, yang menjadi permasalahan adalah margin kita langsung tergerus. Proyeksinya Pak, apakah ada kemungkinan untuk laba tahun ini? Setiap pimpinan suatu organisasi bisnis inginnya laba. Di RKAP juga tahun ini laba. Tapi kita juga mesti realistis, bahwa banyak sekali PR-PR yang harus diselesaikan. Dan parameter-parameter itu tergantung dengan satu hal pertama adalah bagaimana negosiasi terhadap kreditur itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua juga bagaimana proses pembiayaan kita ini kan sekarang sedang dalam proses negosiasi juga, sehingga memperlancar operasional perusahaan. Terus kemudian yang ketiga juga adalah bagaimana pemerintah menjaga industri baja agar tetap sehat. Pasar baja itu sehat. Yaitu dengan tadi yang pengawasan terhadap impor. Untuk kuartal pertama, apakah sudah ada bayangan Pak? Kuartal pertama ini masih pressure terhadap impor. Karena kan Permendak 110 itu kan baru terbit 20 Desember tahun 2018. Efektifnya 20 Januari 2019. Ijin-izin lama ini masih banyak. Yang kita perkirakan itu habisnya itu 6 bulan. Sampai bulan Juni. Saya belum dapat hasil akhir dari kinerja 3 bulan, tapi memang belum mengembirakan. Karena memang import ini masih banyak. Sisa-sisa izin import yang lama. Kita lagi minta di moratorium. Ijin import yang sudah terbit itu dibatalkan. Karena apa? Karena ternyata itu masih mengganggu di triwulan pertama dan triwulan kedua. Daripada industri baja nasional. Kemudian ada aturan-aturan yang belum sinkron. Misalnya untuk salah satu bahan baku itu SNI-nya itu ketebalannya 2 mili. tetapi diizinkan import barang turunannya 17 mili. Nah ini mengganggu pasar, mengganggu industri. Nah ini harus ada kesinkronan. Sangat detail. Dan memang permasalahan kita itu kan kadang-kadang tidak detail. Nah ini yang kita harus teliti dengan rinci satu per satu agar semua kesempatan dalam hal mengganggu nasional interest khususnya di industri baja ini bisa tertanggulangi, bisa terantisipasi. Pak, dengan Inalum katanya kabarnya akan masuk di bawah holding BUMN Inalum. Ini bagaimana patang apanya? Tentunya kita menyambut baik. Pertama Inalum itu kan holding tambang itu kan artinya dari proses penambangan sampai smelter, hilirisasi. Nah satu industri baja itu adalah bagian dari proses dari penambangan sampai diproses smelter dan kemudian menjadi produk jadi. Antam melakukan kurang lebih hal yang sama. Inalum pun juga kurang lebih melakukan hal yang sama. Jadi ini perusahaan yang sejenis. Semangat Bapak Presiden dalam konteks holdingisasi ini sejalan. Dan buat kita dengan adanya holding ini akan memberikan banyak nilai positif. Bukan hanya buat kerekat atau still tapi buat holding itu sendiri. Kenapa? Misalnya disitu ada PTBA yang kita tahu adalah penambangan batu bara. Di industri baja butuh batu bara dengan spesifikasi tertentu. Nah ini kan sinkron. Kemudian Antam dia kan pertambangan. Industri baja akan sukses jika tambangnya itu dikuasai. Nah kita bisa dan kalau misalnya ini bergabung kan Antam bisa bantu di sektor itu. Kita tidak mengetahui mengenai tambang. Tapi kalau misalnya itu disekir oleh Antam disekir oleh PTBA ya kemudian disupervisi dengan baik oleh holdingnya maka kinerja kerekat atau still akan cepat membaik. Dan ini merupakan salah satu solusi ya bagi bagi pemerintah untuk menyehatkan industri baja nasional. Baik last question Pak ini soal kasus swap yang dibuka oleh KPK kemarin apakah akan berdampak pada kinerja keuangan keras? Tidak seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu karena kita kan sedang beres-beres juga dari saya awal masuk proses pembenahan bahkan ini saya jadikan momentum untuk melakukan percepatan pembenahan gitu bahkan ini kalau kita melihatnya itu jangan semua itu dilihat dari sisi negatif bahkan kita lihat dari sisi positifnya bahwa ini kesempatan untuk melakukan pembenahan dalam konteks GCG ya bahkan kita akan menerapkan ISO 37001 daripada sistem anti-bribery kita sedang lagi mulai penjajakan ya dan saya targetkan dalam waktu kurang lebih 6 bulan akhir tahun ini paling lambat ISO 37001 itu bisa diterapkan di Kerakatau Steel baik terima kasih banyak Bapak Silmi Karim sama-sama demikian wawancara eksklusif kami bersama dengan Direktur Utama Kerakatau Steel Bapak Silmi Karim Tim Liputan Sien Misi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.